Intro Jadi, di video ini kita kembali lagi menggambar karakter tokusatsu menggunakan referensi dari hal-hal yang lagi lagi apa ya, lagi hangat diperpinjangkan di internet gitu dan kali ini saya mau bikin karakter tokusatsu dari salah satu monster dari serial Monster Hunter Shogun Senator Jadi, Shogun Senator ini adalah salah satu monster yang udah ditunggu-tunggu sama fans Monster Hunter untuk kembali muncul di gamenya kemarin padahal ekspektasinya bakal muncul di Monster Hunter Rise tapi ternyata sama sekali gak ada monster-monster kepiting muncul di Monster Hunter Rise dan ternyata kemarin waktu di acara Tokyo Game Show pas live streamingnya di bagian Monster Hunter Rise Sunbreak itu jadi kita dikasih lihat nama Elder Dragon yang jadi flagshipnya Malzeno namanya kalau gak salah jadi naga Dracula itu namanya Malzeno dan kita dikasih lihat satu monster lagi di Monster Hunter Rise Sunbreak itu adalah Shogun Senator jadi si kepiting biru keren itu emang keren sih jadi secara desain emang padahal cuma monster kepiting gitu doang tapi kerasa keren gitu dan pasti kalau ada Shogun Senator pasti nanti bakal ada Daimyo Hermitor juga biasanya mereka itu apa namanya dibilang sepasang juga enggak sih tapi ya sama-sama kepiting gitu ya dan mungkin mudah-mudahan bakal ada monster kepiting baru gitu di Monster Hunter Rise Sunbreak panjang banget ya namanya berasal dulu Monster Hunter World Iceborne juga panjang oh iya emang panjang sih Rise Sunbreak dan World Iceborne ya jadi disini saya bikin desainnya tadinya pengen jadi kayak Kamen Rider tapi agak bosan bikin berat Kamen Rider nya dan pengen bikin yang lebih organik gitu jadi ini cuma kayak ada apa sih namanya batu 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 apa ya disebut aja lah batu permata gitu di bagian perutnya gitu jadi agak mirip apa ya rasanya ada karakter Tokusatsu yang gitu doang gitu kalau Ultraman kan cuma ada lampu di dada gitu ya kalau ini saya bikinnya di bagian perut biar kayak belt Kamen Rider tapi enggak ada beltnya gitu secara siluet kepalanya gitu agak mirip Kamen Rider Blade gitu ya karena memang kepala Shogun Senetaur itu kan ada tajam-tajaman gitu jadi kayaknya kebikinnya jadi cukup mirip Kamen Rider Blade gitu studio ini apa ya cukup puas dengan sketsanya dan gimana bentuk karakter yang saya bikin ini dan sebenarnya saya bikin ini untuk sekalian latihan gitu kan daripada bikin fanart-fanart yang begitu-begitu terus ya saya mencoba bikin sesuatu yang baru gitu jadi bikin karakter yang belum ada tapi dari karakter yang udah ada gitu terus ngomong-ngomong soal Kamen Rider Kamen Rider Revice itu udah sampai episode 4 gitu ya dan besok udah ada episode 5-nya harusnya jadi sejauh ini cukup menarik gitu nggak kayak saya berkemarin kalau saya berkemarin saya cukup males nontonnya gitu episode 1 sampai episode berapa gitu saya tetap tonton walaupun emang nggak tertarik dan berharap ceritanya bakal jadi lebih bagus tapi ternyata memang ceritanya nggak cocok dengan selera saya gitu bukan berarti jelek mungkin memang beda seleranya aja gitu jadi kemarin saya benar nggak ngikutin sampai jauh cuma sampai mungkin episode ya di bawah di bawah 10 mungkin nggak jauh jadi saya berkemarin ya cuma suka form-formnya doang itu pun cuma kayak Dragon Ignite terus apa namanya yang form warna putihnya Blades itu pokoknya ya nggak terlalu cocok lah selera saya dengan Saber itu dan revise ini sejauh ini sampai episode 4 dari segi cerita karakter itu cukup pas dengan selera saya gitu jadi saya enjoy banget ngikutinnya dan kembali menunggu-nunggu setiap minggu gitu kayak waktu nonton apa ya mungkin nonton build dulu kali yang emang tiap minggunya itu bikin penasaran gitu di minggu selanjutnya bakal gimana kalau kayak Saber kemarin nggak ada rasa penasaran gitu Zio juga nggak ada harusnya yang terakhir yaitu build sama X8 gitu kalau nggak salah yang sebelum-sebelumnya udah pada lupa oke disini kita udah masuk ke tahap coloring jadi kita kasih warna dasarnya dulu sebenarnya agak bingung juga warnanya karena palet warnanya Shogun Senetauri itu cuma biru sama kuning tulang gitu kuning di cakarnya jadi disini kita campurin sama silver-silver aja biar lebih kerasa tokusatsu-nya gitu balik lagi ngomongin soal Monster Hunter gitu ya ternyata kemarin ngeliat respon dan reaksi teman-teman tentang Monster Hunter Ice Sunbreak itu kayak pada kecewa sih nggak begitu hype ya beda lah sama Iceborne dulu mungkin ya nggak tau ya kenapa ya apa karena memang orang-orang yang bekerja dibalik Monster Hunter Ice ini bedakah sama Monster Hunter Monster Hunter World gitu makanya feel-nya beda terus konten-kontennya yang di update juga kayak kurang gitu soalnya kan kalau dulu misalnya Monster Hunter World gitu tiap ada update quest-nya itu seru gitu dan reward quest-nya itu menarik gitu kalau sekarang di Monster Hunter Ice kemarin gitu banyaknya hadiahnya sticker terus gesture sama title yang nggak begitu berpengaruh gitu di permainan karena namanya game Monster Hunter itu utamanya tentang armor gitu ya jadi misalnya main bareng kan pasti keren-keren armor atau armor yang lucu-lucu gitu kan jadi memang di sebelumnya di Monster Hunter World itu memang fun banget gitu tiap update-nya tapi di Monster Hunter Ice kali ini update-nya itu kerasa kayak lebih gimana ya kayak bukan sesuatu yang baru tapi sesuatu yang harusnya ada di game itu sejak rilis tapi malah dimunculin di update-update gitu jadi kayak ya ya begitulah atau juga mungkin gamenya menjadi terlalu mudah atau gimana jadi cepat banget kelarnya gitu karena kalau di Monster Hunter World dulu itu masih lumayan susah gitu dan grinding-nya memang kalau di inget-inget berasa lebih lama gitu dapet item yang rarity-nya tinggi di Monster Hunter World dulu sedangkan di Monster Hunter Rise bahkan dari drop item itu bisa dapet barang-barang yang rarity-nya tinggi cukup sering gitu jadi cuma perlukan beberapa kali aja udah lengkap itemnya jadi equipnya terus bing deh mau ngapain karena quest-quest update-nya juga gak begitu menantang dan ya gak tau sih gak tau kenapa juga mungkin orang udah pada bosen juga kali sama Monster Hunter atau gimana gak tau juga ya tapi yang jelas mungkin kekurangannya adalah di monster-monster baru sih mungkin orang juga udah bosen lawan monster itu lagi itu lagi karena walaupun kalau di Monster Hunter yang sebelumnya itu ada monster lama dikembaliin gitu itu rasanya wow banget gitu karena ada evolusi gambarnya dari yang tadinya gambarnya kotak-kotak di konsol 3DS itu jadi bagus banget di Monster Hunter World sedangkan kalau di Monster Hunter Rise ini kan dia ada bawa monster dari Monster Hunter World dan ya gambarnya juga kurang lebih aja sama Monster Hunter World jadi mungkin orang-orang ngerasa ah apa sih ini jadi mungkin kita bakal perlu bersahabat nunggu Monster Hunter 6 gitu ya yang bener-bener lanjutannya dari Monster Hunter World gitu ya mudah-mudahan langsung rilis di PC gitu ya jadi kita gak perlu beli konsol apa-apa lagi oke kayaknya ini juga udah mau selesai gambarnya kayaknya udah bingung juga mau ngomong apa seperti biasa terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan menyimak sampai sini kalau ada yang mau disampaikan mau ditanyain silahkan tulis di kolom komentar dan seperti biasa jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang jaga kesehatan dan jangan lupa jadi orang baik sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati